Halo semuanya, balik lagi bareng Noba disini. Kali ini, Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battletroke The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, scene berganti kekaisaran Jiama. Setiap warga kekaisaran Jiama sadar bahwa penguasa sejati kekaisaran ini bukan lagi keluarga kekaisaran Jiama. Sebaliknya itu sudah didominasi oleh aliansian. Setiap orang di dalam kekaisaran Jiama sadar bahwa pendiri penguasa mutlak di dalam kekaisaran Jiama saat ini adalah orang yang disebut Choyan. Dia secara pribadi telah mengakhiri era sekte mistiklot di dalam kekaisaran Jiama dan memulai era aliansian. Di hati semua generasi muda di kekaisaran Jiama, nama ini mewakili semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang menyadari bahwa orang yang telah menciptakan keajaiban ini adalah sampah saat itu. So ya, ada aula besar yang menggah dan menjulang tinggi di tengah kota Suci Jiama. Aula besar itu sangat tinggi. Puncaknya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini adalah tempat dengan otoritas terbesar di dalam kekaisaran Jiama. Bagian atas aula besar yang dijaga ketat ini adalah ruangan seorang wanita yang menggunakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakang. Sosok wanita ini sangat menyihir. Cahaya bulan yang redup tersebar dari langit. Menyinari wajahnya yang cantik. Kesan pertama yang diberikan oleh penampilan cantik ini adalah semacam perasaan menyihir seperti iblis. Bibir merahnya sedikit melengkung. Penampilan ini mempesona semua orang. Namun ada semacam tekanan dari seseorang yang memiliki otoritas besar di antara alis yang sempit itu. Perasaan yang mempesona dan agung hidup berdampingan. Ini menyebabkan pesonanya langsung mencapai puncaknya. Wanita ini memiliki penampilan menyihir yang bisa memikat semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap bulan yang cerah. Sepertinya sudah 5 hingga 6 tahun So Yan. Kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu memakan kata-katamu, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kamu mati. Ucap Ratu Medusa. Suara lembut luar biasa yang membawa nada bayi tiba-tiba terdengar dari belakang wanita itu. Ibu, ucap bayi Medusa. Ekspresi sedingin es di wajah wanita yang menyihir ini segera menghilang setelah mendengar suara ini. Semacam senyum indah yang bahkan So Yan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah dari mana suara itu. Tempat asal suara itu adalah tangga batu. Pada saat ini ada seorang anak berusia 2 tahun yang sangat imut. Hal yang membuat seseorang terkejut adalah anak kecil ini bisa di udara kosong tanpa meminjam dukungan apapun. Berdiri di udara kosong ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Douzong. Wajah gadis kecil itu tampak seperti boneka yang sangat indah. Sepasang mata cerdas hitam gelap tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika Ratu Medusa menoleh, pakaian anak kecil itu bergoyang dan seekor ular kecil berwarna tujuh keluar dari bawah pakaiannya. Setelah itu diletakkan di lengan kecil putih lembut anak itu. Itu mendesis dan menjelurkan lidah ularnya. Dari penampilannya ini secara mengejutkan sama persis dengan tujuh warna langit menelan piton yang dulu. Sin kembali ke Shoyan. Sebuah menara batu hitam berdiri di puncak gunung dengan kesepian. Rumput liar tumbuh di sekitar menara batu. Rumput ini mewakili perubahan waktu. Bagian atas menara batu masih merupakan pemandangan sama yang tidak berubah selama satu milenium. Seorang pria muda duduk di platform batu dengan mata tertutup rapat. Semacam api ungu coklat melayang di sekitar tubuhnya. Nyala api menyala dengan ganas dan itu samar-samar memancarkan semacam kekuatan hidup yang hebat. Mata dokter pri kecil terkejut saat dia melihat pemuda dalam nyala api dari sisi platform batu. Sudah setahun, apakah kamu tidak bangun? Ucap dokter pri kecil. Dokter pri kecil berkumam pelan pada dirinya sendiri. Satu tahun penuh telah berlalu sejak Shoyan dipindahkan ke tempat ini saat itu. Paviliung bintang jatuh tiba-tiba menguat dengan cepat selama satu tahun ini. Namun Shoyan yang paling dikhawatirkan oleh dokter pri kecil tidak kunjung bangun dari kondisi pemulihannya. Awalnya Yalo dan yang lainnya hanya mengira itu karena luka Shoyan terlalu serius. Namun pemikiran semacam ini akhirnya ditinggalkan setelah Shoyan tetap tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah tahun. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa luka di dalam tubuh Shoyan telah benar-benar pulih. Situasi di dalam tubuhnya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Bahkan Yalo tidak dapat memahami mengapa Shoyan terus tidak sadarkan diri meskipun telah sembuh total. Meskipun hati mereka cemas dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Satu tahun tanpa sadar terlewati sementara semua orang menunggu tanpa daya. Dokter pri kecil melihat sosok manusia yang tampaknya telah berubah menjadi batu di dalam menara batu. Ekspresi kesedihan melintas di matanya. Bahkan jika untuk Sun Er dan anak dalam kandungan Chailin, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini. Ucap dokter pri kecil. Kata-kata ini tidak mendapatkan efek langsung. Dokter pri kecil hanya bisa mengelah nafas kecewa. Dia baru saja akan berbalik ketika tubuhnya yang indah tiba-tiba menegang. Pada saat itu sebelumnya dia jelas melihat jari Shoyan bergetar sedikit. Gerakan semacam ini mungkin sangat ringan tetapi dokter pri kecil pasti tidak akan salah. Cukup banyak murid pavilium bintang jatuh berkumpul di tempat latihan di dekat gunung untuk latihan harian mereka. Sosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di tengah. Wajahnya agak keras dan cantik. Mu King Luang saat ini memiliki beberapa kekaguman jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata cantik Mu King Luang melihat sekeliling. Dia hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa tidak ada yang tidak berusaha. Segera matanya berbalik ke arah gunung belakang. Dia melihat menara batu hitam di sana. Mu King Luang sedikit linglung saat matanya menatap menara batu. Satu tahun yang lalu, Shoyan telah bertukar pukulan dengan bintang lima douzun dan telah mematakan lengan pihak musuh. Hasil pertempuran ini masih membuatnya merasa terkejut bahkan ketika dia mengingatnya sekarang. Namun harga dari hasil pertempuran yang mengejutkan itu juga cukup besar. Itu bahkan telah mencapai ketinggian yang tidak dapat diterima oleh orang biasa. Gunung belakang sudah ditutup selama setahun. Senior besar, apakah Anda tahu kapan itu akan dibuka lagi? Ucap beberapa murid muda. Mu King Luang pulih ketika dia mendengar suara muncul di belakangnya. Dia memutar kepalanya dan melihat. Itu ternyata beberapa murid muda yang memiliki reputasi yang cukup besar di dalam pavilium bintang jatuh. Dia segera tersenyum. Kemungkinan bahkan guru pun tidak mengetahuinya. Ucap Mu King Luang. Saya mendengar bahwa seorang senior bernama Shoyan sedang berlatih di menara batu. Dikabarkan bahwa dia adalah murid langsung dari kepala pavilium. Ucap seorang murid perempuan. Namun periode pelatihan ini agak terlalu lama. Sudah setahun tetapi kami tidak pernah mendengar aktivitas sekecil apapun di dalam menara batu. Mungkinkah? Ucap murid lain. Baiklah, mari kita tidak membahas tentang hal-hal seperti itu. Ucap Mu King Luang. Semua orang buru-buru menghentikan diskusi mereka setelah melihat Mu King Luang mengurutkan kening. Baru-baru ini cukup banyak sesepu yang pergi karena beberapa hal. Kalian semua tidak boleh mengambil kesempatan ini untuk bermalas-malasan. Jika kamu gagal lulus ujian akhir tahun, kamu akan menderita karenanya. Ucap Mu King Luang. Kakak perempuan senior, yakinlah selain itu saya baru-baru ini mendengar bahwa ada beberapa peninggalan kuno yang muncul di 10 ribu pegunungan. Mungkinkah sesepu telah pergi karena masalah ini? Ucap seorang murid. Ya, itu sedikit terkait. Peninggalan kuno ini bukan yang biasa. Faksi-faksi dengan beberapa kemampuan di dataran tengah berniat untuk melanggar batasannya. Namun 10 ribu pegunungan besar berada di dalam wilayah binatang. Itu adalah wilayah suku binatang ajaib. Orang-orang tua itu pasti tidak akan mau berbagi sisa peninggalan kuno ini dengan orang lain. Oleh karena itu cukup banyak pertempuran akan terjadi ketika saatnya tiba. Ucap Mu King Luang. Sisa-sisa kuno dikabarkan bahwa skill Dao Kelastian bahkan telah muncul. Ucap seorang murid. Kelastian, saya belum pernah melihat keterampilan Dao tingkat ini sepanjang hidup saya. Ucap murid lain. Jangan melamun. Harta karun seperti itu akan menjadi kentang panas di tangan siapapun. Jika seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan, dia tidak hanya tidak dapat menyimpan harta karun itu tetapi juga akan menarik masalah. Ucap Mu King Luang. Semua orang tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Mu King Luang. Setelah mengobrol sebentar, mereka semua bersiap untuk duduk dan berlatih ketika seluruh gunung tiba-tiba bergetar. Langkah kaki cukup banyak yang terhuyung-huyung dan mereka hampir terjatuh. Apa yang sudah terjadi? Ucap salah satu murid. Gemetar yang tiba-tiba ini segera menimbulkan keributan yang cukup besar. Semua murid pavilium bintang jatuh yang sedang berlatih buru-buru bangun. Dalam sekejap kekacauan besar dan percakapan pribadi terus menyebar. Mu King Luang juga sedikit terkejut sesaat karena perubahan tak terduga ini. Kalian semua diam. Ada kepala pavilium dan berbagai sesepu menjaga tempat ini. Apa yang bisa terjadi? Ucap Mu King Luang. Kekacauan akhirnya berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar teriakan Mu King Luang. Saat ini pavilium bintang jatuh memiliki banyak ahli. Bahkan jika gunung ini akan runtuh, mereka akan dapat menghubungkannya kembali secara langsung. Sementara semua orang secara bertahap menjadi tenang, puncak gunung tiba-tiba bergetar lagi. Kali ini semua orang yang telah tenang segera menemukan sumber getaran. Oleh karena itu banyak tatapan tiba-tiba beralih ke menara batu di gunung belakang. Itu adalah getaran yang dipancarkan dari tempat itu, ucap Mu King Luang. Mu King Luang melihat ke menara batu di belakang gunung. Ini adalah aktivitas pertama yang dipancarkan menara batu selama satu tahun ini. Getaran juga menarik perhatian banyak ahli dari pavilium bintang jatuh. Segera banyak sosok bergegas keluar dari berbagai tempat. Mata mereka terkejut dan tidak yakin saat mereka melihat ke arah gunung belakang. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat menakutkan. Itu seperti naga besar yang tertidur perlahan-lahan terbangun. Ekspresi gembira muncul di wajah dokter pri kecil ketika dia merasakan aktivitas ini. Apakah dia akhirnya akan bangun? Sudah setahun. Akhirnya ada beberapa aktivitas, ucap dokter pri kecil. Sementara dokter pri kecil dipenuhi dengan kegembiraan liar, api ungu coklat yang menutupi tubuh Sooyang tiba-tiba membengkak pada saat ini. Itu menyebar ke seluruh menara batu. Melihat adegan ini, dokter pri kecil ragu-ragu sejenak sebelum dia bergerak dan bergegas keluar dari menara batu. Kekuatan api hati 3000 teratai sangat kuat. Bahkan dia tidak bisa bertahan terlalu lama. Sementara dokter pri kecil menarik diri dari menara batu, api ungu coklat yang menembus menara batu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Itu meledak dari atas menara. Setelah itu mereka diaklomerasi dari segala arah. Akhirnya mereka membentuk naga ungu coklat berukuran seribu kaki. Naga besar itu berkelok-kelok dan menduduki tempat itu. Tubuhnya yang besar menutupi seluruh menara batu. Naga besar itu terbentuk. Tiba-tiba meraung ke arah langit. Suara aumam naga menyebar. Segera semua orang melihat bahwa langit menjadi terdistorsi. Pilar cahaya bintang yang berukuran hampir seribu kaki berkumpul dari langit malam di dunia luar. Setelah itu ia menembus penghalang spasial dan mendarat di tubuh naga besar yang berkelok-kelok. Itu menyebabkan tubuh besar naga tiba-tiba memancarkan gelombang cahaya hebat yang terang. Segera setelah itu aura yang luas dan kuat menyebar seperti banjir. Tembakan cahaya ke segala arah menyebabkan mata cukup banyak orang terpejam. Sesaat kemudian mereka akhirnya membuka mata mereka. Setelah itu mereka melihat sosok kurus perlahan muncul di kepala naga besar yang berkelok-kelok. Aura ini? Ini Douzun? Ucap Muking Luan. Ekspresi Muking Luan langsung menjadi tercengang saat dia merasakan kekuatan aura dahsyat ini. Naga besar itu melayang di atas langit. Di bawah tekanan naga yang kuat ini bahkan ekspresi beberapa tetua pavilium bintang jatuh sedikit berubah. Apakah ini pelatihan senior di dalam menara batu? Ucap salah satu murid. Kekuatan yang mengerikan. Aura seperti ini tak satupun dari sesepu dalam pavilium bisa dibandingkan dengan dia. Ucap murid lain. Aura ini seharusnya mencapai kelas Douzun. Senior ini kira-kira semuran dengan kita. Namun dia tiba-tiba mencapai tahap ini. Ucap murid lainnya. Gelombang demi gelombang percakapan pribadi terdengar di gunung setelah merasakan aura dahsyat di atas langit. Orang masih bisa mendengar nada terkejut dalam suara-suara ini. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan elit muda Douzun. Orang-orang ini memiliki bakat yang cukup hebat untuk menjadi murid pavilium bintang jatuh. Orang ini dia benar-benar terlalu menakutkan. Dia sebenarnya langsung menerobos ke kelas Douzun. Ucap Mu Qingluan. Kejutan di wajah Mu Qingluan berlanjut sesaat sebelum dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Hatinya juga cukup rumit. Ketika dia pertama kali bertemu Shouyan, level Shouyan sedikit lebih rendah dari miliknya. Namun dalam waktu 2 hingga 3 tahun, kecepatan peningkatannya melonjak menakutkan dan langsung menuju ke kelas Douzun. Ini menyebabkan dia merasa ragu tentang bakat pelatihannya. Bagaimana dia bisa dianggap jenius dalam menghadapi keberadaan abnormal seperti itu? Itu memang Shouyan. Ucap Feng Shunze. Feng Shunze dan Yalo berdiri di udara kosong di langit. Yalo tersenyum dan menganggu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Satu tahun berlalu, anak kecil ini akhirnya terbangun. Selain itu, tampaknya kebangkitannya kali ini telah memberinya manfaat yang cukup besar. Hahaha, anak kecil memang cukup diberkati. Dia tidak hanya benar-benar mengaktifkan kekuatan obat dari pil naga misterius Yin Yang. Tetapi dia bahkan mengambil kesempatan untuk menerobos ke kelas Douzun. Ucap Feng Shunze. Ya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapatkan bantuan meteoroid luar angkasa, kemungkinan terobosan orang ini akan tertunda setidaknya dua tahun. Ucap Yalo. Wajahnya menunjukkan ekspresi senang. Shoyang biasanya pandai menangkap peluang. Saat ini dia tidak melepaskan kesempatan besar ini. Memilih untuk diam selama satu tahun untuk melakukannya. Akhirnya pada saat ini dia benar-benar meledak dengan cara yang mengejutkan. Naga besar yang berkelok-kelok di langit terus bertahan selama lebih dari 10 menit sebelum menghilang secara bertahap. Dengan lenyapnya naga raksasa itu, sosok di langit itu juga berangsur-angsur menjadi jelas. Pada akhirnya itu benar-benar muncul di depan pandangan semua orang. Shoyang merasakan perasaan nyaman yang menyebar di dalam tubuhnya. Apakah ini kekuatan seorang elit Douzun? Ucap Shoyang. Shoyang mengepalkan tangannya sedikit. Dia merasakan lautan luas seperti Doki di dalam tubuhnya dan tanpa sadar membuatnya menjadi linglu. Kekuatan semacam ini memiliki daya pikat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi gila. Shoyang mengulurkan tangannya sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Jika pengepalan ini terjadi pada tubuh seseorang, bahkan tubuh seorang ahli Douzun akan hancur menjadi tumpukan darah dan daging. Senyum perlahan muncul di wajah Shoyang saat dia merasakan kekuatan yang luas dan perkasa ini. Kekuatan ini akan dapat mendistorsi ruang hanya dengan mengangkat tangannya. Tahap ini sangat jauh dan tidak terjangkau ketika dia melihat saat itu. Sekarang bagaimanapun dia telah benar-benar mencapainya. Ini adalah celah antara Douzun dan Douzong. Ketika Shoyang berada di Douzong bintang sembilang, dia hanya punya pilihan untuk melarikan diri saat bertemu dengan seorang ahli seperti hantu Tua Zhaixing. Bahkan jika dia melepaskan api teratai pemusnahan, dia paling-paling akan bisa bertarung sampai mereka berdua terluka parah. Namun begitu dia menembus kelas Douzong dan memasuki level Douzun, semuanya akan mengalami perubahan drastis. Hantu Tua Zhaixing, hutang ini akan ada saatnya kamu harus membayarnya. Ucap Shoyang, mata hitam gelap Shoyang yang telah lama diam memiliki rasa dingin yang samar melintas. Dia tidak boleh dengan mudah melepaskan hantu tua ini. Segera beberapa sosok melintas dan muncul di samping Shoyang. Kamu akhirnya mau bangun, ucap Feng Zunzhe. Feng Zunzhe menepuk bahu Shoyang dengan keras. Selama satu tahun ini mereka telah disiksa dengan menyedihkan karena Shoyang. Terima kasih Feng Tua, ucap Shoyang. Shoyang tersenyum dan dengan hormat menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Zunzhe. Kamu harus berterima kasih pada gurumu. Dia kemungkinan tidak memiliki banyak tidur nyenyak selama satu tahun ini, ucap Feng Zunzhe. Mata Shoyang menolek ke arah Yalau yang tersenyum di sampingnya saat dia mendengar ini. Dia melihat senyum akrab yang tidak dia lihat selama bertahun-tahun dan sesuatu melonjak di hatinya. Untuk sesaat dia benar-benar tidak menyadari apa yang harus dia katakan. Jangan dengarkan omong kosong orang tua itu. Baguslah kamu sudah bangun, ucap Yalau. Bahkan dengan ketenangan Yalau, hatinya tanpa sadar menjadi emosional saat dia berbicara ketika melihat wajah yang tampak jauh lebih dewasa dibandingkan saat itu. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yalau dengan susah payah. Jika bukan karena Yalau, Shoyang paling-paling hanya menjadi ahli dalam kekaisaran Jiama bahkan jika bakat pelatihannya tidak hilang. Benua ini tidak pernah kekurangan jenius. Tidak masalah apakah dia termaksud atau tidak. Itu karena pengalaman di masa mudanya yang mengasah karakter Shoyang. Oleh karena itu, Yalau adalah bagian penting yang tidak boleh dilewatkannya untuk bisa meraih prestasinya hari ini. Namun meskipun Yalau berusaha keras untuk merawatnya, dia hanya bisa melihat Yalau ditangkap oleh Hall of Soul saat itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Perasaan tak berdaya semacam ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah, anak kecil, tidak perlu memikirkan masalah masa lalu. Kecepatan pertumbuhan kamu telah melebihi harapan saya. Sepertinya tindakan Hall of Soul menangkapku akhirnya membantumu, ucap Yalau. Shoyang juga tersenyum saat mendengar ini. Meskipun kata-kata ini agak bercanda, memang ada beberapa kebenarannya. Sejak Yalau ditangkap oleh Hall of Soul, motivasi Shoyang untuk berlatih menjadi sangat kuat. Itu juga karena motivasi pelatihan yang memungkinkan kekuatan Shoyang melambung dalam beberapa tahun. Guru, saya saat ini telah menelan tiga jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu Anda memperbaiki tubuh, ucap Shoyang. Hati Yalau dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang saat melihat keinginan di wajah Shoyang. Surga telah menyebabkan dia menjadi buta sekali. Untungnya dia tidak membiarkannya menjadi buta untuk kedua kalinya. Masalah memurnikan tubuh tidak mendesak. Meskipun hidup Yalau tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan Hall of Soul, dia telah kehilangan cukup banyak esensi spiritual ki. Sebelum memurnikan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali esensi ki spiritual yang hilang. Kalau tidak, bahkan jika dia mendapatkan tubuh fisik, kekuatannya tidak akan meningkat, ucap Feng Junze. Esensi ki spiritual, ucap Shoyang, ada istilah lain untuk esensi ki spiritual. Itu juga disebut sebagai esensi kekuatan spiritual. Hal of Soul telah menangkap roh-roh itu karena mereka ingin menghilangkan esensi ki spiritual dari tubuh mereka. Ki spiritual semacam ini adalah kehidupan jiwa. Setelah ki spiritual hilang, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa, ucap Feng Junze. Ekspresi Shoyang langsung tenggelam setelah mendengar ini. Dia mengingat rantai yang melekat pada semua jiwa. Benda ini sebenarnya digunakan untuk menyerap ki spiritual. Bagaimana kita bisa mengisi kembali ki spiritual, ucap Shoyang. Ki spiritual adalah fondasi jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal. Namun ada dua hal yang unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam memperbaiki ki spiritual, ucap Feng Junze. Dua hal, ucap Shoyang. Buah bayi jiwa dan jamur surgawi naga spiritual. Selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang telah hilang dari Yow Chen. Sayangnya kelangkaan kedua jenis barang misterius ini lebih unggul jika dibandingkan dengan api surgawi. Saya hanya membaca tentang mereka di beberapa buku kuno. Selama satu tahun kamu tidak sadarkan diri, aku telah mengirim beberapa para ahli dari pavilium bintang jatuh untuk mencari informasi tentang dua jenis hal misterius ini. Namun, ucap Feng Junze. Aulah jiwa sialan ini, ucap Shoyang. Shoyang mengertakan giginya. Jika Yow tidak dapat mengisi kembali ki spiritual, apakah itu berarti bahwa dia tidak akan selalu dapat memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Ucap Shoyang. Feng Junze terdiam. Tinju Shoyang tanpa sadar terkepal erat ketika dia melihat masalah Feng Junze ini. Sementara beberapa dari mereka diam, seorang penatua di samping ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Kepala pavilium Feng, buah bayi jiwa salah satu dari dua benda misterius yang telah Anda sebutkan sebelumnya, dikabarkan bahwa itu telah berada di sisa-sisa kuno yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Ucap seorang penatua. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin obat sampai akhir ya. Maaf ya kalau videonya rada terlambat. Sampai jumpa.